Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasil Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada gemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya Untuk menjaga engkau di segala jalan Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan melebutkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara dan dikasih Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini Mari kita membacakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Yang pertama Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asus Astri Yang kedua Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Yang ketiga Pentecostal ketiga akan membangkitkan Generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Yang keempat Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Yang kelima Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali Saat beribadah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan juga bapak ibu saudara yang ada mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya hadirat Tuhan, kami semua alami, kami semua nikmati. Kami berdua di dalam nama Yesus, kiranya engkau memberkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami mau berkata, hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu buat setiap kami sore malam hari ini. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan. Yang siap menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk kembali bapak ibu dalam hadirat Tuhan. Saat indah, ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawang bedaku, herat dalam pelukanku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Tiang dalam hatimu. Menikmati kasih. Hadirat-Mu. Mari yang wanita saja. Oh, saat kita. Amin. Tuhan, ku berhadapan dengan-Mu. Yesus. Berhadapan dengan wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahmu. Bawa wajahmu, Tuhan. Bawa wajahmu. Hadirat-Mu. 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 Tuhan. Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Amin. Tuhan, ku asalkan. Amin. Tuhan. Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Tuhan, ku asalkan. Kami menikmati kasih Anugerahmu Tuhan Mari jemaah Tuhan saja Jemaah Tuhan katakan Hadiratmu Kegudusanku Kegudusanku Penuhi setiap kami Kami menikmati Dia akan menikmati Menikmati Anugerahmu Menikmati kasih Menikmati Menikmati Anugerahmu Kami menikmati 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 Terima kasih. 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 Ajar Tuhan Yesus Meskipun hidupku banyak masalahnya Ada Yesus ada mujizatnya Yang penting ada Ada Tuhan Yesus Meskipun hidupku banyak masalahnya Ada Yesus ada mujizatnya Yang penting ada Tuhan Yesus ajar Ada Tuhan Yesus Meskipun hidupku banyak masalahnya Ada Yesus ada mujizatnya Yang penting ada Tuhan Yesus ajar Ada Tuhan Yesus Meskipun hidupku banyak masalahnya Ada Tuhan Yesus ajar Asik Kembali Tuhan Yesus Sama Berapa banyak sini yang punya masalah Yang punya masalah Yang enggak punya masalah enggak apa-apa Tidak punya masalah aja, ternyata banyak saudara ya, saya juga punya masalah, tapi bersama Yesus pasting, pasting, yang penting ada Tuhan Yesus aja, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus aja. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus tujujatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Acahkan Tuhan. 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 Anak-anak muda akan suaranku khabar Tak terbayang kebesaranmu Tak terbanding kegeliatanmu Tuhan Katakan Menang Serahkan ciluakan Pengharapmu Tak berserahkan Tuhan Tuhan Tak terbatasmu Tuhan 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 Darupannya Sama-sama Jangan 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 Hadil Tuhan Tuhan Viar Tuhan carbs Tuhan 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 Layakku, layakku, kuasa, memberi kasa, layakku, Yesus, 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 come on, ajakku, come on, Tampukkan sama-sama di atas kepala, come on. Layakku, kuasa, memberi kasa, layakku, kuasa, 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 Satu selaya Kuasa Berikan selamanya Yesus Yesus Aja jauh Tuhan Tepukannya atas kepalanya dong Keren Keren Buka Bisa lompat sama-sama Tepukannya 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 Buka Tepukannya 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 Kuasa Berikan selamanya Yesus, Yesus Yesus Cuma, sekali lagi. Hajar Tuhan Adulkan kerasa Rasanya Berangkat mulanya Rasa memberikan Oh Yesus, Yesus Yesus, Yesus Rasa mulia Rasa mulia Rasa mulia Tepuk tangan sama-sama yuk Anggap suaranya Acai kau Lagi Menangganku layak Kuasa berlintas Angkat jemputnya Agak Tuhan Agung dan berkasa Kau sudah berangkat Saya Menangganku Kau sudah berangkat 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 Shalom semuanya Menurut kalender Ibrani Dari tanggal 3 Oktober 2024 Sampai dengan 23 September 2025 Kita memasuki tahun 5785 Yaitu tahun PH PH artinya 85 P itu angka 80 H merupakan huruf kelima Dari alfabet Ibrani Gambaran huruf P Adalah sebuah mulut Sedangkan angka 5 Adalah kasih karunia Angka 5 muncul 2 kali Yaitu berarti Kasih karunia ganda Akan dicurahkan Katakan amin Kunci untuk mendapatkan Kasih karunia ganda Adalah mulut Ingat Bahwa kita masih berada Di dekade P Dimana kita diingatkan Tentang peranan mulut Termasuk Ucapan Lidah Termasuk juga Apa yang diketik Di media sosial Amsal 18 E21 berkata Hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa Suka menggunakannya Akan memakan buahnya Tuhan Yesus berkata Dalam Matius 12 E36 dan 37 Aku berkata Kepadamu Setiap kata Gegabah Yang diucapkan orang Akan dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Sebab menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu Pula Engkau akan dihukum Karena itu Kita harus menjaga mulut Ucapan Lidah Apa yang diketik Dan menggunakannya Untuk memuliakan Tuhan Berkata benar Dan membangun Serta menjauh Dari kejahatan mulut Dan saksi dusta Adakah alanya Tuhan Mengendaki agar kita Puasa berdiam diri Puasa berbicara Sebagai tindakan Penguasaan diri Ini juga Ada salah satu Bentuk strategi Peperangan rohani Ingat Waktu bangsa Israel Menghancurkan Tebok Yirihu Kita baru Meninggalkan Tahun P. Dalit 84 Yang berbicara Tentang pintu Yang terbuka Dan hanya Orang yang merendahkan diri Yang bisa Memasuki pintu itu Orang yang merendahkan dirinya Salah satu cirinya Bisa lihat dari mulut Ucapan Lidah Dan apa yang diketik Tahun 5785 ini Merupakan Kelanjutan dari tahun 5784 Dimana merupakan Tahun tiba-tiba Tiba-tiba terjadi Hal-hal yang belum pernah Terjadi sebelumnya Termasuk Peperangan Bencana alam Kekacauan Keributan Dan termasuk juga Pemurnian dalam gerejanya Makna tahun 5785 adalah Tahun menyambut Kedalangan roh kudus Yang membuat Umat Tuhan Merasa butuh Dan mengingini Roh kudus Akan banyak Terdengar Orang-orang yang berseru-seru Kami memerlukan Kau roh kudus Kami memerlukan Kau roh kudus Kau roh kudus Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power of your spirit Lord I'm crying out for more and more of you Setelah terjadi hal-hal yang dimuatkan pada tahun 5784 Maka sekarang kita melihat dan merasakan roh kudus dicurahkan luar biasa Pentecostal ketiga sudah dicurahkan luar biasa Harvest now Jesus for everyone Harvest now Jesus for everyone Gambaran kuno dari huruf He Adalah seperti orang yang mengangkat tangan Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan Untuk berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Karena lawatan roh kudus Pentecostal ketiga yang dasyat terjadi Ini kasih karunia ganda Tuhan Nah angka lima Hei Juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati lima roti dan dua ikon ikan Untuk memberi makan lima ribu orang laki-laki Juga dalam kisah para rasul tiga dan empat Ketika Petrus dan Yohanes Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir Dan setelah itu mereka memberi tangan injil Maka jumlah orang yang menjadi percaya Bertambah kira-kira lima ribu orang laki-laki Angka lima ribu ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa Pada saat roh kursi curahkan Maka akan terjadi seperti yang dituliskan Dalam Yesai 32 Ayat 15 sampai ayat 17 Yang berkata Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas Maka padang gurun Akan menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran Di mana ada kebenaran Di situ akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran Ialah ketenangan dan ketentraman Untuk selama-lamanya Sebelum roh kursi curahkan dalam hidup kita Sebelum kita dipenuhi dengan roh kursi Maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun Keadilan akan tinggal di padang gurun Jadi yang dituntut selalu keadilan Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tidak ada maaf bagimu Tapi pada saat kita dipenuhi roh kudus Maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan Kita akan berbuah dengan lebatnya Kita selalu akan melakukan kebenaran Dikatakan di mana ada kebenaran Di situ akan ada damai sejahtera Buah dari damai sejahtera Ialah ketenangan dan ketentraman Untuk selama-lamanya Amin Makna huruf He Seperti pada gambar ini Adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk Pada huruf He ini Merupakan gambaran Celah atau jendela mulut Tuhan Yang mengembuskan rohnya Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini Pun seperti orang yang mengembuskan nafasnya He Nama Abram berubah menjadi Abraham Karena ditambah dengan huruf He Yang artinya Abram menjadi Abraham Karena ada Embusan roh kudus Ada pewahyuan Embusan roh kudus Atau pewahyuan akan membuat banyak orang Menjadi berani Dan bertindak dengan iman Seperti Abraham Yang taat pada perintah Tuhan Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil Bahkan rela Mempersembahkan ishak anaknya yang tunggal Mereka akan meninggalkan masa lalunya Meninggalkan apa yang sudah familiar Untuk menuju destiny Yang Tuhan tentukan Haleluya Dalam tahun 5785 Yang merupakan tahun pencuran roh kudus Kita diingatkan tentang berbahasa roh Atau berbahasa lidah 1 Korintus 14 14 dan 15 berkata Sebab jika aku berdoa Dalam bahasa lidah Rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku Tidak menghasilkan apa-apa Jadi apakah Yang harus kubuat Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku Tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku Manusia itu terdiri dari roh Jiwa dan tubuh Ketiganya harus berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Tubuh Misalkan tangan Tempuk tangan Lipat jari Jiwa Atau akal budi Dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti Tetapi kalau roh Itu harus dengan bahasa roh Atau bahasa lidah Kalau kita tidak berbahasa roh Atau berbahasa lidah Berarti ada sesuatu yang kurang Tidak sempurna Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua Supaya kita bisa berbahasa roh Berbahasa lidah Rasul Paulus berkata Aku mengucap syukur kepada Allah Bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah Lebih daripada kamu semua Ada pertanyaan Mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan Padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata Bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh Satu persatu dan harus ditafsirkan Nah, bedakan Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan Dari atas ke bawah Itu untuk membangun jemaat Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 Hanya 2-3 orang berkantian Yang boleh berkata dengan bahasa roh Disertai penafsirannya Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal Baptisan roh kudus Untuk tujuan penyembahan Artinya dari bawah ke atas Untuk membangun diri sendiri Ini boleh digunakan bersama Dalam ibadah Seperti 120 orang pada hari Raja Pentecostal Atau 12 murid di Ephesus Dan lain-lainnya Ku buka hati untuk rupu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Allah maha tinggi Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Allah maha tinggi Memasuki tahun 5785 Yang merupakan tahun pencurahan roh kudus Dan tahun kasih karunik anda Kita juga harus memandang Harta atau kekayaan yang Tuhan berikan Dengan hati-hati Agar kita menyenangkan hati yang Tuhan Sehubungan dengan berkat kekayaan Yang Tuhan berikan kepada kita Maka teologi GBI Bukan teologi kemakmuran Atau teologi kemiskinan Teologi penderitaan Tetapi teologi penatalayanan Artinya Harus seimbang Dalam mengelola talenta Atau kekayaan Yang Tuhan berikan kepada kita Jadi prinsip Mengenai yang pertama Pandangan terhadap kekayaan Teologi kemiskinan Itu berkata Dosa Teologi kemakmuran Berkata Itu kebenaran Tetapi teologi penatalayanan Berkata Itu tanggung jawab Hal yang kedua Saya bekerja untuk Menurut teologi kemiskinan Sekedar memenuhi kebutuhan Tetapi teologi kemakmuran berkata Ingin jadi kaya Tapi teologi penatalayanan Itu untuk melayani Tuhan Orang berdosa Menurut teologi kemiskinan Itu adalah orang kaya Tapi menurut teologi kemakmuran Itu adalah orang miskin Tetapi teologi penatalayanan Adalah orang yang tidak setia Itu adalah orang yang berdosa Kemudian yang keempat Saya memberi Karena Yang pertama Menurut teologi kemiskinan Kewajiban Tapi teologi kemakmuran berkata Untuk mendapat sesuatu nantinya Tetapi teologi penatalayanan Saya memberi Karena mengasihi Tuhan Dalam hal pemakaian uang Yang kelima Teologi kemiskinan Diliputi rasa takut dan terpaksa Tetapi yang Menganut teologi kemakmuran Tidak hati-hati Dan konsumtif Poros Tetapi teologi penatalayanan Mereka berdoa Dan bertanggung jawab Dari tabel ini Maka ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Yang pertama Amsal 28-20 berkata Orang yang dapat dipercaya Mendapat banyak berkat Tetapi orang yang ingin cepat kaya Tidak akan luput dari hukuman 1 Timotius 6-9-10 berkata Namun Mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Dan kedalam berbagai nafsu yang hampa Dan mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan Dan kebinasaan Sebab akar segala kejahatan Ialah cinta uang Dan karena memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai duga Ada seorang muda yang kaya Datang kepada Tuhan Yesus dan berkata Guru Perbuatan baik apakah yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Tuhan Yesus menjawab Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Perintah yang mana Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Jawab orang muda itu Semua telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Yesus berkata Jikalau engkau tidak sempurna Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Dan engkau akan memiliki harta di sorga Kemudian datang kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Pergilah orang muda yang kaya itu Dengan sedih Sebab hartanya banyak Yesus berkata kepada murid-muridnya Sukar sekali orang kaya Masuk ke dalam kerajaan sorga Lebih muda seekor unta Melewati lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Mendengar itu murid pun yang gempar Tercengang dan berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus berkata Bagi manusia hal yang tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu mungkin Untuk bisa masuk kerajaan Allah Maka kita harus mengasih Tuhan Yesus Allah kita Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan segenap akal budi Dan mengasih sesama manusia Seperti diri kita sendiri Nah orang muda yang kaya Gagal mengasih Tuhan Allah Kita dengan segenap hati Jiwa dan akal budi Karena hartanya banyak Masmur 62 S11B berkata Apabila harta makin bertambah Janganlah hatimu melekat padanya Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta Maka kita harus memberi Alasannya karena mengasihi Tuhan Tidak yang lain-lain Satu Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu Seperti kekayaan Melainkan pada Allah Yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu untuk dinikmati Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadi kaya Dalam perbuatan baik Suka memberi Dan membagi Dengan demikian Mereka mengumpulkan suatu harta Sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup yang sebenarnya Darah Kalau kita melihat ini Orang kaya masuk sorga Oleh karena mengikuti ayat ini Sesuai dengan ayat tadi Kita melihat Bahwa orang kaya bisa masuk sorga Sekali lagi diingatkan Kita memberi Bukan karena kewajiban Kita memberi Bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya Tetapi kita memberi Karena mengasihi Tuhan Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Tahun 5785 P.H. merupakan kelanjutan dari Tahun 5784 P.Dalet Dalet atau angka 4 Digambarkan sebagai pintu yang terbuka Juga digambarkan seseorang Dengan posisi yang membungkuk Menunduk Yang melambang kerendahan hati Jadi hanya bagi orang yang rendah hati Pintu itu terbuka Tahun 5785 P.H. Adalah tahun Kasih Karunia Ganda Hanya bagi orang yang rendah hati Tuhan akan membuka dengan pintu Untuk mendapat Kasih Karunia Ganda Orang-orang yang congkak Sombong Tinggi hati Tidak akan mengalami Kasih Karunia Ganda Peringatan kepada orang-orang yang sombong Yang pertama Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihi orang yang rendah hati Ini ada di dua ayat Yakubus 4 ayat 6 Dan 1 Petrus 5 ayat 5 Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius Yang kedua Amsal 16 ayat 5 berkata Setiap orang yang tinggi hati Adalah kekejian bagi Tuhan Sungguh Ia tidak akan luput dari hukuman Yang ketiga Amsal 16 ayat 18 berkata Kecongkakan mendahului kehancuran Dan tinggi hati Mendahului kejatuhan Hari-hari ini Kita sedang memasuki tahun yang baru Tahun 5785 P.H Yang merupakan kelanjutan dari P.Dalet Darah Saya percaya peringatan Tentang kita harus rendah hati Itu sangat kuat Sekali lagi Tuhan sangat menentang orang congkak Saya mau berdoa buat saudara Mari Kita semua Di hadapan Tuhan Mungkin selama ini tanah gersang Sehingga kesombongan muncul Padang gurun Tapi mari kita sekarang Angkat tangan kita Kita katakan Kita minta Ini tahun roh kudus Ini tahun pencuran roh kudus Mari Angkat tangan kita Di hadapan Tuhan Nyanyikan bersama saya Curahkan Tuhanku Hujan rohmu Masailah sekarang Tanah gersang Jesus Telah lamaku nanti Berikan kini Lalu ku bersujud Menyembahmu Mari angkat tangan kita Tuhan Curahkan rohmu Curahkan rohmu Ya Tuhan Curahkan rohmu Biarlah padang gurun Menjadi buah-buahan Kami yang congkak Ampuni Ampuni kami Tuhan Ampuni ya Tuhan Ampuni ya Tuhan Menjadi rendah hati Curahkan rohmu Kami akan menerima Roh kudus lebih lagi Roh kudus lebih lagi Curahkan rohmu Timah 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 Menyembahmu Menyembahmu Dalam perjaman kudus Tuhan Tuhan Biarlah ini menjadi Peringatan akan daku Karena itu mari Arahkan hati kita Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Mari tulukan kepala Bapak Siapakah kami Sebelum kami mengenal Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Telah dijadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun dari Sorga mulia Mati Ganti kami dengan penderitaan Yang luar biasa Sungguh Kalau memikirkan betapa Baiknya engkau Tuhan Engkau Dalam perjaman kudus Tapi Tuhan mau kita makan Dan minum dengan cara yang benar Karena itu masing-masing berdoa Introspeksi Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini Langsung minta ampun Langsung minta ampun Ampuni saya Tuhan Ampuni Ampuni saya Tuhan Ampuni Kau melihat anak-anak Ya Tuhan Sedang minta ampun pada Tuhan Layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudus Bapak terima kasih Bapak terima kasih Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Sekarang mari Angkat roti di tengah kanan kita tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Dia memecah-mecahkan dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Sedikasih Tuhan Bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang berterekan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya Menjadi peringatan akan aku Terima kasih Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Oh Tuhan terima kasih Terima kasih ya Tuhan Tuhan Jamah anak-anakmu satu persatu Mereka membutuhkan jamah Tuhan Jamah mereka ya Tuhan Mereka butuh pertolongan Tuhan Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit Sudah membebaskan yang terikat Yang menghibur yang susah Menguatkan yang lemah Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan Oh Yesus kau baik Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua Bapak terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Amin Terima kasih 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus